Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di pembicaraan tentang cara Allah mengajarkan ilmu. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa proses Allah mengajarkan ilmu yang pertama itu dengan membaca. Jadi kita diperintahkan membaca. Kemudian yang kedua kita diperintahkan untuk bertanya di dalam majlis. Yang ketiga bahwa Allah menjelaskan tanda-tanda alamnya. Kemudian yang keempat dengan cara dipahamkan. Yang kelima dengan kekuatan ruhul kudus. Yang keenam dengan cara Allah mengajarkan pandai bayan atau pandai bicara. Dan yang ketujuh adalah dengan lewat bisikan. Bisikan yang ada di dalam diri. Bisikan yang ada di dalam diri. Atau yang disebut sebagai rasul diri. Sebelumnya pernah kita baca ayat ini. Bahwa jiwa itu adalah rasul. Jiwa itu adalah rasul diri. Juga disebut sebagai hati yang suci juga bisa ya. Coba kita lihat ayat ini dulu ya. Eh mana? Bentar. Ayatnya keluar. Surat 39 ayatnya 42. Silahkan Ibu Farida. Ibu, spekernya Ibu. Ibu spekernya Ibu. Oh iya. Alhamdulillah minah-nilai-tahun nirojim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya. Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Oke. Nah di dalam terjemahannya ini ada kalimat. Dia melepaskan jiwa. Melepaskan jiwa ya. Nah kalau kita lihat kontekstual Arabnya itu menggunakan kata wayursilul uhro. Wayursilu. Ya wayursilu itu artinya diutus. Ya dari kata rosala. Rosala yursilu ya. Yursilu itu diutus. Dan dia mengutus jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Berarti jiwa adalah putusan. Ya gitu. Jadi jiwanya diutus kembali masuk ke dalam tubuhnya. Berarti jiwa juga adalah putusan. Nah itulah yang kemudian disebut sebagai rasul di rasul diri. Makanya poin yang ketujuh. Allah mengajarkan ilmu bisa lewat bisikan yang ada di dalam diri. Sebagai rasul dirinya. Nah rasul dirinya itu si jiwa ini. Karena jiwa itu diutus. Ya kita lihat ayat yang lain. Surat 3 ayat 100. Hai orang-orang yang beriman. Jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab. Miscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Teratusatunya. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir. Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu. Dan rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah. Maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah ini ayat pasti rame ini. Mana Ibu Dewi? Gimana Bu? Gak ngerti Pak. Mbak Dewi udah merame ini. Saya bilang rame. Nanti orang yang saya sendiri yang paling gak ngerti. Yang lain ngerti. Yang lain Pak. Mbak Dewi paling bisa deh. Ini benar. Coba sekarang lihat deh. Masa gini. Bagaimana kamu sampai menjadi kafir. Padahal ini kan kita sedang bicara bagaimana kita belajar ilmu. Hubungannya sama kafir. Maksudnya apa? Padahal ayat-ayat dibacakan kepada kamu. Dan rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Nah apa hubungannya sama kafir? Menutup diri. Jadi gak mau belajar. Kan proses yang ketujuh. Allah mengajarkan ilmunya lewat rasul diri. Rasul diri. Rasul diri itu termasuk di dalamnya adalah jiwa. Karena jiwa itu diutus juga oleh Tuhan. Itu diutus. Masuk kembali ke dalam tubuh. Coba lihat kalimat ini ya. Wakaifat takfuruna. Bagaimana kamu menjadi kafir. Kafir dari kata kafaro. Kafar artinya menutup diri. Menutup diri dari informasi. Menutup hatinya bu. Dari apapun yang datangnya dari luar. Menutup diri kan it ya. Bikin-bikin blok gitu. Nah lawan kafir itu syukur. Syukur artinya membuka diri. Kalau dia membuka diri berarti banyak yang masuk kan. Informasi juga masuk. Nah syukur itu biasanya orang mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan jujur syukur. Terima kasih Tuhan. Karena dia telah menerima banyak hal. Dan Alhamdulillah itu zikirnya orang-orang beriman. Orang beriman orang yang membuka dirinya kan. Makanya lawan kafir juga iman. Karena iman itu pasti membuka dirinya. Kalau kafir itu pasti menutup diri. Bagaimana kamu bisa menutup diri. Dari informasi. Dari kebenaran juga sama. Wa'antum tutsala alaikum. Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu. Bagaimana kamu bisa menutup diri. Dan kamu mengingkari. Padahal ayatnya dibacakan kepadamu. Artinya kan bukan ayatnya yang salah. Tapi kita yang menutup diri itu aja. Tidak mungkin antara ayat yang di luar diri. Dengan yang di dalam bendro kan. Karena Tuhan menciptakan ayatnya berpasangan. Ada ayat pufuk. Ayat diri kan. Tetapi orang yang menutup dirinya. Mengingkari itu. Mengingkari. Terus. Wa'antum tutsala alaikum ayatuloh. Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu. Wa'fikum. Wa'fikum. Rasuluh. Dan rasulnya pun. Ada di tengah-tengah kamu. Fikum itu di dalam dirimu. Ya. Sedangkan di dalam dirimu ada utusan Allah. Utusan Allah yang di dalam diri kan. Jiwa itu. Jadi sang jiwa itu juga utusan Tuhan. Makanya tadi kalimatnya wayur silu. Dan diutus jiwa yang lain kan. Ya. Sedangkan di dalam dirimu ada utusan. Dalam bentuk sang jiwa tadi. Nah kalau jiwanya bersih. Tidak mungkin dia akan mengingkari ayat-ayat yang dibacakan kan. Tidak mungkin. Tidak mungkin mengingkari kenyataan. Wama'yata simbilah barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah. Berpegang teguh kepada Allah juga mengandung makna. Dia berpegang teguh kepada setiap kenyataan. Setiap realitas. Fakod hudiyah ila sirotim mustakim. Maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Nah orang yang mengingkari kenyataan. Menolak realitas. Itu pasti jiwanya tidak akan tenang. Pasti gelisah. Dalam tekanan. Dalam gitu. Tidak bisa. Nah orang yang membuka dirinya. Jiwanya terbuka. Jiwanya bersih. Nah itu adalah orang yang diberikan petunjuk nantinya. Karena dia berpegang kepada setiap kenyataan-kenyataan yang ada. Pak Ibn. Ya halo. Monggo. Tadi waktu disampaikan kan ada tujuh langkah beberapa ya untuk dapat ilmu. Yang pertama sekali itu kan membaca. Baca. Pertanyaan saya. Disini arti membaca itu ikro Pak ya? Nah disini tucla. Kalau disini tilawah. Kalau yang pertama kan ikro. Ikro itu membaca situasi. Membaca keadaan. Membaca yang tersirat. Kalau tucla. Tucla itu membaca sesuatu yang tersirat. Ikro itu membaca juga artinya. Kiroah. Tapi membaca yang tersirat. Oh gitu. Kalau tucla dari kata tilawah. Tilawah itu membaca yang tersirat. Misalnya kita sebagai dekan atau dosen menerima surat. Keputusan dari rektor Bu. Nah disitu kan ada perintah misalnya. Ada instruksi. Ada perintah. Nah kita kan membaca yang tersirat kan? Ini maksudnya apa nih? Apa yang harus saya lakukan? Nah seperti kita membaca ini. Membaca ayat ini. Kan ini ayat yang tersirat kan? Iya. Nah apa yang kita baca dari ayat-ayat yang tersirat. Yang dibacakan istilahnya. Kita kan mesti nangkep juga pesannya apa nih? Pesan yang harus saya tangkep apa? Terus apa yang harus saya lakukan? Karena tucla juga mengandung makna mengikuti atau mengiringi Bu. Misalnya ada edaran, ada keputusan dari rektor ke fakultas tentang berita ujian misalnya kan? Maka kepada para dosen yang belum membuat soal diharapkan blablabla. Maksimal tanggal sekian ya. Nanti. Nah itu kan ada urut-urut instruksinya kan? Tanggal sekian ngumpulin soal. Tanggal sekian harus menyetorkan nilai. Tanggal sekian mesti ada menyisikan waktu untuk remedial bagi mahasiswa. Tanggal sekian libur itu kan seperti titah kan? Nah tucla itu berarti dibacakan Bu. Disampaikan perintah-perintah. Nah kita kan mesti menangkap itu. Nah setelah paham diikuti prosesnya itu gitu. Nah orang yang menutup diri kadang-kadang. Apaan ini? Nanti aja lah. Akhirnya terbengkal itu. Tidak mau mengikuti perintahnya. Nanti hatinya juga akan merasa bersalah gitu. Kalau perintahnya tidak dilakukan gitu. Nah rasa bersalah itu kan berarti rasul dirinya juga sedang koreksi kan? Itu kenapa kamu tidak mengikuti apa yang dititahkan itu gitu. Arti nuraninya kan sebetulnya tidak merestui apa yang dia lakukan tadi sebetulnya. Nah itu kan namanya wafikum rasulah. Sementara dalam dirimu ada rasul gitu. Gak banyak orang yang mengingkari rasul dirinya Bu. Sehingga yang terjadi adalah kegelesahan jiwanya tadi. Nah di poin satu itu kan perintah membaca ikro. Itu kan membaca alam termasuk Bu. Membaca alam, membaca situasi, membaca kondisi. Nah itu juga ada sebagai cara, peluang kita dapatkan ilmu juga sebetulnya. Nah kalau Tucla membacanya di sini lebih kepada membaca titah Bu. Makanya saya pikir loh kok itu cuma di tahap satu aja gitu Pak. Padahal yang kita pernah dulu dijelaskan mengenai ikro itu adalah kemampuan kita membaca realita yang ada dalam kehidupan kita gitu ya Pak. Iya betul, betul. Yang satu membaca kondisi, membaca suasana, keadaan ini membacanya membaca titah. Oh gitu. Itu yang saya lihat kok bedanya di situ gitu loh Pak. Jadi ini yang dijelaskan itu bertahap gitu ya Pak ya. Iya bertahap. Bertahap. Tahapannya apa? Titahnya kan apa dulu, apa dulu gitu. Kalau rasul dirinya itu tidak ini, tidak kotor, bersih. Nah itu pasti akan sepakat dengan titah itu. Karena tidak mungkin Allah memberikan titah yang di luar, di luar apa namanya itu, logika dia, di luar kemampuan dia, tidak mungkin gitu. Nah Pak, jadi kan yang penting ya Pak. Bagaimana menumbuhkan atau memelihara atau menjaga yang namanya rasul itu loh Pak. Rasul di dalam diri kita. Rasul diri itu, iya. Sekarang kan itu yang berperan besar di sini. Iya, makanya nanti ketika orang lahir itu rasul dirinya belum aktif, tidak maksimal lah berarti. Maka dia tidak akan diazab itilannya itu. Dia tidak akan diminta pertanggung jawaban. Misalnya ayatnya ya. Surat 17, ayatnya 15. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Ya, kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus rasul. Rasul dirinya. Ya, rasul dirinya. Misalnya gini, ada orang lahir, mohon maaf, dalam kondisi jiwanya tidak sempurna, Bu. Misalnya lahirnya dalam, apa namanya itu, DS ya. DS itu apa, Down Syndrome ya. Ini kan jiwanya kan tidak seperti yang lain. Nah, maka orang-orang yang rasul dirinya tidak maksimal, belum diutus namanya, Bu. Kan kecerdasannya kan di bawah rata-rata. Sehingga dia tidak bisa mengerjakan banyak hal seperti yang normal. Orang yang lahir terus rasul dirinya belum dibangkitkan, itu tidak akan diazab, tidak akan dihisab. Beda dengan orang yang normal, pendengarannya normal, penglihatannya normal, hatinya normal, otaknya, akal, pikirannya sehat. Nah, itu yang akan diminta pertanggung jawaban. Yang rasulnya belum diutus, itu tidak akan diazab istilahnya gitu. Makanya rasul dirinya menjadi penting gitu. Orang yang dilahirkan dalam posisi DS, dia bisa mandiri aja udah bagus kan, Bu ya. Itu aja udah prestasi gitu. Kayak gitu, minimal kan orang yang dilahirkan dalam posisi DS itu, dia bisa hidup, ngerawat sendiri aja udah sebuah prestasi lah gitu kan. Makanya orang yang seperti itu tidak akan diazab, tidak akan dihisab lah gitu ya. Seperti layaknya orang lain yang normal gitu. Seperti kita kan normal gitu. Jadi kalau rasul itu kan, rasul diri itu kan jiwa atau hati nurani. Kalau hati nurani bisa jahat, Pak? Bisa jelek? Nurani nggak mungkin. Kalau hati nurani nggak mungkin jahat. Yang masih bisa menyimpang itu kalbu. Hati yang kolbu ya, bukan yang fu'ad. Kalau hati yang kolbu masih bisa dimasukin, bisikan setan masih bisa. Nah, tapi kalau nurani, fu'ad itu udah nggak bisa. Itu pasti dari Tuhan gitu. Isikan itu pasti dari Tuhan. Nah, coba kita lihat ayatnya yang lain ya. Tadi ayat berapa tadi? Seratus surat. Sekarang lihat surat dua. Seratus lima puluh satu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu. Kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu alkitab dan al-hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu rasul kama arsalna fikum sebagaimana kami telah mengutus fikum di dalam dirimu atau di tengah-tengahmu rasul minkum di antara kamu. Jadi di antara bagian dalam diri kita tuh ada yang sifatnya utusan Tuhan tadi kan? Termasuk sang jiwa juga ada utusan. Ya selu alaikum ayatina yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami mensucikanmu ada kata wayu zakikum mensucikan kamu wayu alimu kumul kitab dan mengajarkan kepadamu alkitab dan al-hikmah dan mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Ada hal-hal yang sebelumnya kita ketahui kemudian kita ketahui lewat bisikan sang jiwa tadi ibu. Jadi makanya poin yang ketujuh lewat bisikan rasul diri. Rasul diri itu juga yang juga berfungsi sebagai pembisik gitu. Membisikan sebuah ilmu yang dulunya kita tidak ketahui. Nah namun kita tidak atau jangan sampai keliru karena juga ada bisikan di dalam diri kita tapi bisikan dari syaiton. gitu. Nah kita mesti bisa membedakan ini bisikan dari Tuhan atau bisikan dari syaiton. Nah coba kita lihat ayat ini ya. Surat 20 108. Bismillahirrahmanirrahim. pada hari itu manusia mengikuti mengikuti menuju kepada suara penyeru dengan tidak berbelok-belok dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang maha pemurah maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Ya. Pada hari itu manusia menuju menuju atau mengikuti pada hari itu manusia mengikuti penyeru dengan tidak berbelok dan merendahkan dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang maha pemurah. Berarti ada suara selain suara dari Tuhan. Maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Jadi ada panggilan ada penyeru ada bisikan dan bisikan itu dari dari Tuhan ya. Ini kan yang mendengar hanya sang jiwa bisikan itu. Karena dia tidak bukan seperti suara ini bukan tapi bisikan di dalam. Tetapi juga ada bisikan yang lain. Kita lihat bisikan yang lain ya. 6 112 Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhan mau menghindaki disecaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Berarti ada dua bisikan ada dua suara yang bunyi di dalam diri diri kita. Yang pertama tadi juga ada bisikan dari Tuhan yang maafu murah. Dan juga ada bisikan yang lain dari syaiton nih. Ya syaiton. Nah syaiton itu juga membisikan membisikan kepada sebagian yang lain. Perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Nah pertanyaannya bagaimana kita membedakan. Ini bisikan dari Tuhan. Ini bisikan syaiton nih. Dulu ada cerita di Bandung kalau gak salah ya. Beritanya menghebohkan sebandung juga. Seorang ibu membunuh tiga anaknya. Suaminya itu dosen ITB. ITB Institut Teknologi Bandung dosen ITB. Istrinya juga aktivis. Ya kudungan nampaknya muslimah lah. Muslimah soleh gitu ya. Aktivis Mesir di Salman. Menjadi heboh beritanya karena dia membunuh tiga anaknya yang masih kecil. Membunuhnya dibekep pakai bantal. Tiga-tiganya lagi tidur di satu mati dua mati yang ketiga mati tiga anaknya dibunuh sampai sakit itu ibu memang. Nah itu kan kemudian di apa namanya di interogasi kan dites mentalnya sehat apa kata dia kenapa ibu membunuh anakmu membunuh tiga anak ibu. Nah jawabannya tadi di luar dugaan saya menerima bisikan. Bisikan bisikan apa bahwa saya kalau kamu sayang sama anaknya jangan sampai membiarkan anakmu nanti hidup susah. Nah itu kan bisikannya. Jadi dia diberikan bisikan bagaimana situasi kondisi dunia yang akan datang akan susah blablabla. Jadi kalau kamu ini anakmu dibiarkan hidup nanti hidupnya bisa susah susah makan susah nyari kerja blablabla susah pokoknya banyak lagi kejahatan bisikan gitu bu. Nah daripada nanti anakmu susah di masa depan mending dibunuh sekarang aja biar mereka nggak susah gitu bu. Itu namanya nalarnya rusak mak. Nah itu dianggap bisikan dari Tuhan. Anaknya bener dan dia tidak merasa bersalah membunuh anaknya. Itu dia. Nah gitu. Dan dia merasa sehat. dengan saya membunuh dia berarti kan saya sayang sama dia Pak karena dia tidak ma'ah gitu. Itu kan bisikan juga. Ada kata-kata jikalau Tuhan menghendaki miscaya mereka tidak mengerjakannya. Berarti dia bisa aja dia membunuh itu dikendaki ya Pak? Iya bener. Dulu kita pernah bahas simpati rodat kan? ilmu sebelum ilmu kan kita bahas irodah irodah itu kan artinya kehendak jadi ada kehendak menggunakan kata irodah Tuhan menghendaki irodah irodah in nama amruhu irodah syai'an ayyaku lalahukun faya'kun disurat yasin arodah saya kasih contoh dulu ayatnya yang Allah menghendaki 3682 ibu lihat in nama amruhu irodah arodah sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki jadi ada menghendaki menggunakan kata-kata arodah atau irodah yang barusan yang barusan 112 ini sama terjemahannya Tuhanmu menghendaki tapi menghendakinya menggunakan kata sya'a ini ada kata sya'a walau sya'a robuka jadi antara irodah dengan sya'a itu berbeda bu kalau irodah kehendak Allah tanpa sebab dulu pernah diurang pernah dikerangkan sya'a itu kehendak Allah kehendak rob karena hukum sebab akibat jika Tuhan mau menghendaki nah ini kehendak karena ada hukum sebab akibat walau sya'a rob buka kan gini jika Tuhan mau menghendaki nisya mereka tidak mengerjakannya nah kasus yang ibu tadi itu kan melakukan itu juga kehendak Tuhan kan menurut dia tapi apa yang menyebabkan dia melakukan itu itu pasti ada sebab sebelumnya termasuk pola pikir atau salah salah memahami dalam dalam memahami fisikan makanya diterangkan disini ada dua fisikan satu fisikan dari Tuhan yang maharahman tadi juga ada fisikan dari syeton nah disini ada kalimat jika Tuhan mau menghendaki walau sya'a rob buka rob itu kan itu konteknya hukum sebab akibat jika si ibu tadi pikirannya logik bu melakukan itu gak kira-kira enggak enggak mungkin itu berarti sa'a namanya bu kehendak Tuhan itu tetapi ketika dia pikirannya gak logik jadi melakukan itu ngikutin bisikan setan ini membedakan bisikan caranya bagaimana ya barusan bagaimana kita membedakan ini bisikan dari Tuhan ini bisikan dari setan tandanya adalah jika bisikannya itu tidak logis dan bertentangan dengan rasul dirinya dengan Quran maka bisa dipastikan itu bisikan setan nampakan sekarang ini ada sekelompok orang yang suka membunuh katanya kalau dia bisa melakukan pembunuhan itu dia melakukan hal yang berpahala dia yang baik itu nah kan proses ya Pak untuk menjadikan orang-orang itu jadi salah baca apa yang diturunkan oleh Tuhan itu itu kan ada penyebabnya gitu Pak betul itu namanya saat ada hukum sebab akibat sehingga terjadi perilaku itu termasuk tadi salah pola pikir di dalam Quran itu banyak jenis dosa banyak jenis dosa tidak kurang dari 10 sampai 23 yang pernah saya sampaikan waktu kuasa kematian salah satu ungkapan dosa dalam Quran adalah mujrimin jaroma jaroma orangnya mujrim mujrimin itu orang-orang yang berdosa nah mujrimin itu dari kata jaroma artinya dosa karena salah berpikir salah cara berpikir tapi itu kan kadang-kadang di brainwash itu ya pak ya dia tidak merasa itu salah jadi nalarnya sudah tidak berfungsi baik gitu ya dibelokin orang lain juga bisa gitu iya gitu jadi mujrimin namanya itu aja sebutnya gampang membedakan tandanya itu jika tidak logik dan juga tidak ada dasar hukumnya dalam quran jiwa juga sebetulnya diingkari oleh rasul dirinya ya itu pasti dari setan karena saya mau tanya kalau rasul dalam dirinya itu mestinya dong pastinya mestinya bagus pak betul ya kalau sampai tidak berfungsi dengan baik berarti rasulnya tidak berperan gimana ya pak makanya tadi pertanyaan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat dibacakan kepadamu dan dalam diri itu juga ada rasul kok bisa kan Tuhan itu nanya kamu bisa sampai itu kan makanya dipikirin aja kok bisa gitu bagaimana kamu jadi kafir nutup diri padahal ayat dibacakan ya di dalam dirimu juga ada ada rasul ini kan bahasanya gini Tuhan juga nanya kok bisa sih gitu akhirnya kan kita disuruh berpikir kok bisa ya ya Tuhan aja nanya itu silahkan dipikir itu tugas ibu-ibu psikologi itu gimana kok bisa ya saya gak paham kok bisa ada orang mengingkari kenyataan kalau bisa di brainwash soalnya nah itu ada setan itu brainwash nya yang kuat tapi kan itu kan akibat dari itu kan sejak kecil dong dia tidak tidak dapat itu jadi ya gampang sekali kalau ibu itu ibu itu tadi alirannya terlalu terlek itu mah dicuci otaknya udah iya kan itu ikut ajaran-ajaran yang begitu aduh biasanya anak remaja tuh mbak ini ibu-ibu anak remaja ibu-ibu biasanya yang banyak kebawa hal-hal seperti itu ini ibu-ibu karena ini kan kalau secara psikologi perkembangannya kan mereka sedang mencari ini ibu-ibu ibu-ibu tapi mungkin dari remaja dia sudah dicepokin dia sudah alirannya alirannya iya dikasar dari dari remaja udah di aliran sama bang bunuh diri iya aktivis lagi iya justru itu aktivis makanya pertanyaan kok bisa ya iya bisa ternyata bisa ketika logika tidak lagi berjalan ini kalau Ernie terutama kalau misalnya ini loh yang proses belajar ilmu ini ya yang sedang dijelaskan Pak Iib ini mestinya ada juga diterjemahkan gitu kalau secara psikologis gitu apa yang harus masuk di dalam proses itu kalau ini tahapan yang Pak Iib jelaskan itu bagaimana kalau kita gitu ngomongnya dari psikologi kan harusnya tidak berkentangan harusnya sejalan logika filsafat logika ya bukan cuman filsafat ya saya kira begini soalnya kan remaja itu dia punya pemahaman sendiri ini kalau benar ya saya pikir ini dia dari remaja mungkin emang udah kesana gitu jadi hal yang seperti itu kan jadinya juga udah terekam sama dia udah masuk ya itu jadinya kalau dia ketemu lagi itu hal seperti itu biasanya akan muncul lagi gitu kadang-kadang logikanya jadi seperti yang kita lihat pertanyaan pertanyaan saya pertanyaan saya bukan hanya kasus ITB itu loh bukan tetapi tahapannya yang dijelaskan sekarang ini iya mbak makanya di fakultas saja kan juga banyak tuh mbak anak-anak yang semester semester-semester awal ya begitu udah dicuci iya dimasukin paham-paham ini kalau kita denger pengakuan dari yang katanya pengakuan dari mantan apa tuh namanya aktifis itu mereka bilang OC mantan teroris iya mereka bilang emang udah dari awal udah diindokrinasi tentang itu iya oke baik gitu ya jadi Allah juga mengajarkan ilmu bisa lewat bisikan bisikan yang ada di dalam diri sebagai rasul diri ya tetapi kita juga harus bisa membedakan karena di dalam diri juga ada dua bisikan tadi ada bisikan yang datang dari Tuhan juga ada bisikan yang datang dari setan bagaimana membedakan ini bisikan Tuhan ini bisikan setan jika bisikan itu tidak logis pasti dari setan makanya logika harus tetap dipakai kelogisan itu jangan pernah hilang itu karena karena kelogisan itu juga bagian dari wahyu kita lihat ayatnya logika itu juga bagian dari wahyu suratnya 53 ayat 3 dan 4 kata bayan kemudian kemudian ada juga berbicara menggunakan kata-kata natoko ini natoko ini wama yantiku anil hawa dan ti adalah logika itu dari hawa nafsu jadi jadi kalau dia berpikir logis tidak mungkin dari hawa nafsu sebaliknya orang yang sudah tidak lagi berpikir logis maka pasti itu lebih didominasi oleh hawa nafsu ayat 4 inhua itu kembali ke ini ke yantiku tadi ucapannya itu logikanya itu tadi tiada lain hanyalah wahyu jadi selama orang itu tetap masih menggunakan pikiran logiknya bu logika itu kan juga adalah wahyu maka pasti tidak akan terpengaruh oleh hawa nafsu ketika orang sudah tidak berpikir logik lagi setan masuk hawa nafsu masuk tadi repotnya dia sendiri tidak menyadari itu adalah kesalahan atau dia juga tidak menyadari bahwa itu adalah dosa itu yang repot namanya mujrim tadi ada orang yang merasa benar padahal itu keliru itu kan yang susah kalau ada orang salah terus ada orang berbuat dosa dan dia tahu dia sadar itu perbuatan dosa kan masih mending ada orang yang berbuat dosa sementara dia tidak dia merasa itu bukan dosa atau sebaliknya itu itu adalah perbuatan baik ini kan ini masalah itu yang disebut dengan jaroma atau mujrim salah cara berpikirnya itu yang memang kadang-kadang suka agak susah sulit juga di perbaikinya kalaupun kita memberi nasihat dia merasa benar dengan apa yang dia lakukan itu kan ini kan ada dasarnya tapi gak pakai logika nah kayak gitu jadi membedakannya kalau itu tidak logik itu pasti dari setan dan pasti itu dari hawa hawa nafsu nah tugasnya setan kan menyesatkan ya kan menyesatkan nah gimana caranya orang tersesat tapi dia tidak sadar bahwa itu adalah kesesatan nah itu kan yang repot tapi tetap dihitung dosa ya iyalah makanya namanya dosa tetap namanya mujrim kan jaroma ya jaroma itu kan dosa nah dia biasanya orang itu baru sadar itu dosa kalau sudah kejedot ya kejedot itu ya kena batunya lah gitu 1983 ini ayatnya tidakkah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang kafir untuk menghasung mereka berbuat siap dengan sungguh-sungguh makanya tadi mengapa kamu menjadi kafir mengapa kamu sampai mengingkari sampai menutup diri tidakkah kamu lihat bahwa kami telah mengirim setan-setan kepada orang orang yang kafir tadi kan ketika orang itu menutup diri dari kebenaran menutup diri dari informasi yaudah yang datang setan kan menghasut untuk menghasung menghasung itu jadi pasukannya dia untuk merekrut merekrut menghasung bahasa apa ya kan ada satu universitas yang rektornya sekarang lagi diselidiki makanya ada afiliasi dengan dengan X tapi jangan menyebut merek disini ya maaf gak boleh mencelah orang gak boleh hanya bicara perilakunya ini hanya contoh walaupun menyebut merek tadi saya keceplosan kenapa menyebut merek karena ini contoh kasus jadi tidakkah kamu lihat artinya ini kasus banyak kalau kita mau memperhatikan ini ada ada orang yang menutup diri kemudian dia menjadi menjadi downlandnya setan karena dia direkrut kayak yang bilang menutup diri kan kita menurut mereka kita yang menutup diri mereka yang lewek iya gak apa-apa tinggal kita adu argumen aja gitu definisi menutup diri itu apa sesuai Qur'annya pakai Qur'an gitu ya kan jadi hanya kita kan tidak boleh menjas orang juga interpretasinya bisa beda-beda sih ya interpretasi Qur'an kan bisa beda-beda ya perbeda interpretasi kan bisa diuji gimana ujinya ini ada alat ujinya 22 ayat 8 ya diantara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan ya jadi kita boleh bantah atas dasar pengetahuan boleh membantah atas dasar petunjuk ya petunjuk wahyu dan boleh membantah dengan jurnal ilmiah dengan tiga ini dengan ilmu pengetahuan kira-kira bentrok gak nih dengan petunjuk wahyu bentrok gak dengan jurnal bentrok gak nah gitu kalau dengan tiga sudut ini tidak terbantahkan ya kita gak bisa nolak tapi kalau dengan ilmu pengetahuan bertentangan dengan petunjuk gak nyambung dengan jurnal juga tidak tidak ada dasarnya nah ini berarti berarti dugaan iya jadi itu kan gak objektif pak ya itu kan asumsi-asumsi aja iya betul asumsi dari hasil perseksi mereka sendiri yang diyakini betul betul nah sekarang gini kalau musik itu haram bu mungkin gak di dunia itu menghilangkan musik iya pak sedangkan katanya alam itu sendiri itu bermusik lho pak ya makanya detak jantung aja irama iya detak jantung irama helaan nafas juga irama langkah kaki juga irama pohon-pohon juga ketika ini juga menghasilkan musik gimana musik jadi haram bu orang azan aja yang disenangin yang pakai irama orang baca quran yang disukai yang pakai irama iya dong kalau musik jadi haram itu indah sekali gak logik gak logik apa sih pak sebetulnya alasannya mereka pak apa sih sebetulnya alasannya mereka yang kayaknya menurut kita gak masuk di akal ada ayat bilang gini janganlah kebencianmu kepada satu kaum membuatmu berlaku jadi gak adil janganlah kebencian kepada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil misalnya bu misalnya ada orang yang dianggap dianggap ya dianggap oleh mereka kafir dianggap ya ada orang yang dianggap oleh mereka orang ini kafir terus orang itu menggunakan baju batik kayak saya nih misalnya nah karena yang pakainya orang kafir maka kita tidak boleh pakai baju yang sama kita nanti bisa jadi kafir kan logikanya gimana coba contoh gini musik itu banyak dipakai oleh orang kafir ya jadi kalau kita bermusik ya jadi orang kafir juga kan gitu kan gitu nah mereka menggunakan dalil barang siapa menyerupai satu kaum maka mereka termasuk golongan itu makanya gak boleh selamat hari natal ya nah karena menyerupai satu kaum ya bu ya selamat hari natal nah kan jadi nah kalau kita mengucapkan itu berarti sama dengan mereka jadi kafir juga kan jadi gitu logikanya nah gampang banget ya nah sekarang sekarang kalau kita balik tanya dia pak dosen pakai handphone gak pakai handphone handphone nya merek apa nah handphone nya buatan siapa naik mobil mobil apa itu kan juga yang buat juga mereka tapi kalau itu boleh tapi ini ini boleh nah gitu ngeles lagi jadi ada ada double standar mereka ya gak logik sebetulnya ya tapi gimana lagi oke ada lagi pertanyaan yang poin 4 halo eh poin 4 poin ke 7 ini ke 7 ya pak iya iya ini ke 7 jadi Allah mengajarkan ilmu lewat bisikan yang ada di dalam diri yaitu rasul dirinya rasul diri itu kan hati nurani juga masuk di dalamnya bisikan yang ada di dalam dirinya nah di dalam diri iya tadi si ibu itu juga mengikuti bisikan iya tapi bisikannya gak logik makanya untuk supaya gak ketipu ya makanya dijelasin ada 2 bisikan di dalam diri itu bisikan dari Tuhan bisikan dari setan kalau bisikan bedainnya jika tidak logik maka pasti dari setan kenapa karena kelogikan itu dari wahyu kalau yang logik ini pasti bukan dari hawa nafsu berarti dari dari wahyu dari Tuhan kan kalau itu gak gak logik berarti dari bisikan setan ini contoh lain ya contoh lain misalnya contohnya ini tidak ada kebaikan pada bisikan bisikan mereka kecuali berarti ini baik ya tidak ada tidak ada kebaikan pada bisikan mereka jadi setiap bisikan pasti gak baik nih kecuali bisikan dari ini dari yang menyuruh kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh bersedekah nah kalau bisikannya memberi sedekah ini baik bisikannya berbuat ma'ruf baik bisikannya mengadakan perdamaian ini juga pasti baik di luar ini atau bisikan yang tidak logik pasti gak baik kalau gak baik berarti dari dari setan misalnya gini ada bisikan di dalam diri kita seperti ini udah kamu tuh jadi jangan orang baik mulu misalnya ada orang susah bantu orang minta kasih baik amat sih kamu tuh jangan begitu nah tidak kebiasaan udah gak harus dikasih lagi ya kebiasaan nanti orang tuh terus kita berpikir ya juga ya berhenti jadi sedekahnya gimana tapi kalau bener juga gimana jadi kebiasaan berarti kegoda kan bukan kegoda tapi memang betul bukan tergoda tapi misalnya ada orang memang dia itu selalu dia minta uang terus minta uang terus minta uang alesannya macam-macam terus kalau dikasih kan dia minta terus terus-terusan minta jadi tujuannya mau bikin supaya dia gak minta lagi kan itu bener juga untuk mendidik untuk mendidik logik gak katakan katakan akhirnya tidak lagi sedekah ke dia apakah dia berubah paling gak kalau semua orang gak ngasih lingkungan kita gak ngasih kan dia gak minta-minta terus mengurangi jadi dia gak mau mandiri jadi malas jadi mengandalkan orang lain kalau dikasih terus dikasih terus kan salah kita jadi ngajarin salah sodako ini bahasa Arabnya memberi bisodakotin sodako artinya jujur atau kejujuran juga berarti modal modal ya nah rumusnya di dalam diri kita itu ada hak orang lain ada hak orang lain yang meminta maupun orang lain yang tidak meminta ini rumusnya gini kan bisikan yang baik itu adalah memberi sodako berarti kalau ada bisikan jangan lagi sodako jadi baik terbalik soalnya ini bukan sedekah dalam arti dalam arti yang itu Pak sedekahnya ini berbeda sedekahnya mungkin kepada orang lain yang memang lebih membutuhkan jadi sedekahnya pada yang orang yang tepat kalau kita memberikan kepada orang yang tidak tepat kan namanya bukan sedekah malah membuat dia jadi semakin malas semakin apalagi kalau dia minta uangnya itu buat beli makoba misalnya kan kita tahu jadi kita misalnya kayak contoh orang minta-minta padahal dia kaya raya kaya raya makanya jangan keliru jangan keliru konsepnya orang kaya kan gak butuh sedap gak butuh moda justru dia minta padahal dia kaya jadi dia tuh udah males kerja kerja apa itu jadi profesi dia profesinya minta-minta kan ada itu ceritanya disitu di koran-koran baru ditemukan dia tukang minta-minta ternyata punya uang 18 berapa 18 juta ditemukan di kantongnya karena dia tetangkep lagi karaoke jadi profesinya dia minta-minta karena dihitung setiap lampu merah dia dapet berapa ribu dikalikan dia kerja dia tuh kerjanya sebagai minta-minta dari jam berapa sehari 120 ribu nah sebulan tuh berapa pokoknya akhirnya dia tuh lebih kaya dia pak mau jadi orang kaya gitu kayak gitu gak mau tapi dia kaya jadi artinya kalau kita memberikan sedekah kepada dia kan salah halamat bukan orang yang butuh dia berarti mendefinisikan sedekahnya keliru iya makanya makanya ayat ini berkatakan ini tidak ada kebaikan pada bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan pertama menyuruh bersedekah berarti ini bisikan yang baik yang kedua bisikan berbuat ma'ruf ini bisikan yang baik yang ketiga bisikan untuk mengadakan perbaikan nah kalau sebaliknya bisikan baik apa buruk 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 berarti kan tidak baik berarti bisikannya agar pelit bisikannya supaya kita tidak jadi orang baik ma'ruf atau bisikannya supaya kita bermusuhan ini kan sebaliknya bisikannya berarti lawan dari yang tadi kan katakanlah ada bisikan di dalam diri kita udah kamu jangan bantu dia lagi jangan kasih dia sedekah lah lagi itu kan bisikan sebaliknya kan oke kalau ada bisikan kamu gak usah sedekah lagi nah tidak usah sedekah lagi kan sebaliknya dari bisikan ini kamu harus tetap bersedekah tapi bukan ke dia itu masih baik gak bu ya baik karena tetap masih-masih memberi sedekah kan ya jadi bukan bukan berhenti bersedekah bukan iya nah tapi kalau perintahnya kalau mau memberi sedekah jangan ke dia masih ada orang yang lebih perlu nih gitu itu kan tetap menyuruh bersedekah iya iya betul tapi bisikan berhenti sedekahnya itu menjadi gak baik jadi perbuatannya perbuatan memberinya jangan berhenti iya nah ketika kita menghentikan sedekah kita nah itu yang menjadi menjadi apa namanya perbuatan yang jadi gak baik kenapa gak baik nah tadi kan jadi pada prinsipnya bahwa dalam diri kita ada hak orang lain yang harus tetap dikeluarkan kan iya nah ini 51 19 dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta ini ada yang kata yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta nah pertanyaannya yang meminta siapa yang tidak meminta siapa mahrum itu menjaga diri dari minta-minta jadi ada orang itu miskin terus dia meminta ini ada kalimat ini ya pada harta mereka ada hak untuk orang miskin ini dulu orang miskin yang meminta nah kalau yang memintanya orang kaya ah bukan gak ada hak buat dia gak ada hak termasuk ada orang miskin yang memelihara diri dari meminta-minta menjaga diri dia gak minta tapi ketika kita lihat dia itu orang miskin dan memang butuh bantuan nah ada hak juga buat dia jadi kita harus tetap memberi kepada si orang miskin ini baik yang meminta maupun yang tidak meminta makanya tadi kalau ada orang kaya meminta gimana dia kan tidak termasuk kategori kita gak tahu dia kaya pak pake baju orang miskin minta-minta nah kalau udah tahu kalau udah tahu itu gimana enggak ya gimana nah ini ayatnya ayatnya udah tahu ya surat 2 263 nih ayatnya kataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan sepenerima Allah maha kaya lagi maaf sedekahnya lebih baik gak daripada tidak sedekah bu lebih baik sedekah enggak perkataan yang baik dan pemberian maaf maaf ya bu ya maaf nih lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu atau perkataan yang menyakitkan kita kita ngasih nih tapi bari ngomel sambil ngedomel nah dah selalu pemalas nih ini nih nah lebih baik kita berkat memberi maaf daripada ngasih itu bu artinya kalaupun kita tidak memberi sedekah ya bilang aja maaf ya itu lebih baik daripada ngasih tapi ngedomel bu ngedomel apa namanya ngomel jadi ada pilihan lain enggak selain memberi sedekah bu perkataan ya karena dia enggak butuh enggak butuh enggak butuh pemberian lagi ini orang kaya gimana bu udah banyak duit kalau udah tahu ya gitu ya kalau mau ngasih jangan ngomel kalau ngasih ngomel lebih baik minta maaf aja maaf ya selesai itu istilahnya tapi tadi pada prinsipnya pada harta kita ada hak orang lain yang miskin baik dia minta maupun yang tidak minta eh ketahuan ternyata dia bukan orang miskin udah banyak duitnya rumahnya bagus ya sudah berarti gak ada hak lagi buat dia kan karena hak haknya itu ada orang miskin dia bukan orang miskin lagi sekarang kalaupun memberi ya beri aja tapi jangan ngomel kalau memberinya ngomel lebih baik perkataan yang baik tadi perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah tapi diiringnya dengan sesuatu yang menyakitkan perasaannya orang ngasih tapi ngomel gimana sih misalnya gitu lebih baik yang pertama pilihannya nah itu kan remusnya begitu atau tadi yang kedua bisikan menyuruh berbuat ma'ruh ma'ruh itu dari kata arofa artinya baik dan benar berbuat baik itu harus benar menyampaikan yang benar harus baik namanya ma'ruh ya wakil presiden namanya ma'ruh itu baik dan benar benar baik itu kan ada orang yang menyampaikan kebenaran tapi gak baik caranya kasar misalnya gitu atau berbuat baik tapi salah kayak tadi ngebantu orang pada orangnya gak perlu dibantu kan jadi keliru gak benar berarti apalagi yang dibantu itu malah dipakai berbuat yang gak baik lagi jadi gak ma'ruh namanya jadi ma'ruh itu dua baik dan benarnya harus dapat dua-duanya atau tadi menyuruh berbuat menyuruh melakukan perdamaian ketika ada bisikan yang isinya bermusuhan berarti ini pasti gak baik dari setan pasti ini minima yang tiga ini aja kalau yang tiga ini masih bisa diikutin bisikannya itu bisikan-bisikan lain yang tidak logik itu juga termasuk bisikan setan karena dia pasti akan menyesatkan termasuk menyesatkan pola pikir masa membunuh orang jadi jihad masa membunuh orang masuk surga kan rumusnya gak nyambung masuk surga harus bunuh orang tapi bagi dia itu logik kadang dibunuh orang kafir kalau membunuh kafir itu jihad itu kan polanya yang dirobah jadi mujrim nantinya orang yang berbuat dosa karena salah cara berpikir jadi bisikan itu kan ada yang bisikan dalam rasul diri itu ada satu bisikan setan yang satu lagi bisikan siapa karena dari 13-11 kan kita selalu di jambing secara bergiliran dibuka dan di blokang atas perintah Allah juga menjaga oleh malaikat apa malaikat-malaikat yang membisikkan kita malaikat itu gak membisikkan tapi menjaga disini kalimatnya mereka menjaga aja dia sebagai penjaga aja menjaga apa coba perhatikan ya mereka menjaganya atas perintah Allah dan menjaganya bergiliran bagi bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran ini gimana logikanya ilmiahnya gimana manusia itu kan terdiri atas tiga unsur unsur tubuh jadi jasmaninya ada unsur jiwa ada unsur nah tiga unsur ini adalah malaikat karena ada tiga jenis malaikat ada malaikat yang ion itu jumlahnya lima ribu ada malaikat yang bion jumlahnya tiga ribu dan malaikat yang super bion jumlahnya seribu jadi totalnya sembilan ribu nah tubuh atau manusia itu kan terdiri dari kumpulan itu tadi Pak ion-ion molekul-molekul ya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran sel-sel tubuh kita ada matinya nggak Pak ada ada berapa usia sel yang hidup di tubuh kita Pak berapa lama usianya gue nggak nggak nah mesti ada risetnya kan iya berdasarkan informasi bahwa usia sel sel yang ada dalam tubuh kita itu antara 40 sampai 4 bulan Pak paling lama jadi paling cepatnya 40 hari jadi usia sel dalam tubuh kita itu 40 hari akan mati nah satu sel sel jadi dalam tubuh kita itu ada ada siklus ada sip namanya bergiliran ada sel yang hidup juga ada sel yang mati makanya disitu kita perlu kemakan kan asupan makanan kenapa untuk mengganti sel-sel yang mati nah itu dalam bahasa Qur'annya bagi manusia ada malaikat yang selalu bergiliran Pak sel ini mati ini hidup ini hidup ini mati gitu kan nah gitu di muka dan di belakang di muka itu di masa depan di belakang masa lalu jadi ada sel yang dari awal gak mati nah itu termasuk sel jantung yang es anun itu dari awal memang dia yang sisanya itu kan pendatang datang mati datang mati datang mati mereka menjaganya menjaga agar tetap manusia itu hidup atas perintah Allah nah satu saat nanti sel-sel tubuh kita akan mati semua nah tidak lagi menerima asupan makanan makanya tandanya ketika orang itu menjelang kematian rizkinya udah diputus Pak gak bisa makan kan nah kalau udah gak bisa makan ada pergantian sel gak Pak ada kalau udah gak bisa makan ya gak ada lagi gak ada lagi atau sel-sel tubuh kita saling makan nih nah lama-lama kan mati semua tuh ya itulah akhir akhir tugas mereka menjaga manusia Pak sampai mereka menerima perintah untuk tidak lagi menjaga dia ya mati semua tuh matilah dia oke sesungguhnya udah pertanyaan itu ya jadi malaikat itu hanya berfungsi sebagai penjaga nah di ayat yang lain malaikat itu sebagai penyaksi sebagai pencatat itu Pak ya kita lihat ayatnya ya yang saya heran kalau setan kalau setan sama malaikat dia saya gak agak janggalnya kok setan kok lawannya Allah gitu kalau satu misikan Allah satu lagi misikan setan setan kok bukannya Allah perintahin setan bisa perintahin malaikat spesial level nih sama setan gitu maka misi Allah gitu maksud saya misikan Allah misikan setan ini setan persusnya kok Allah ya gitu bukan malaikat ya kan misikan yang baik dari malaikat gitu harusnya kan iya yang jahat dari setan biar selepel nih gitu iya oh gitu pertanyaannya kalau lihat sejarahnya Pak ini cerita panjang lagi lihat sejarahnya Pak setan itu dulunya siapa malaikat 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 iya karena kan gini kalau lihat lihat apa namanya tuh garis besarnya lah 5156 dan aku tidak menciptakan jin dan manu siap ada malaikat gak Pak ada malaikat gak gak ada jadi makhluk Allah yang harus mengabdi menyembah kepada dia siapa jin jin berarti selain manusia apa jin jin selain manusia kan jin nah gitu nah jin ini siapa kalau kita lihat ayatnya 51 15 15 ayatnya 27 dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari ahvi nah Adam kan mewakili manusia kan tadi jin dan manusia jin adalah makhluk Allah diciptakan namanya kami menciptakan berarti jin adalah makhluk makhluk yang diciptakan dari bahan baku api nah manusia di ayat sebelumnya juga sama makhluk tapi diciptakannya dari tanah sol solin sol itu sel-sel sel kita nyebutnya sel-sel gitu ya ini diartikannya tanah liat kering min sol-solin dari tanah liat kering sol-sol ya sel-sel min hamain masnun dari lumpur hitam yang diberi bentuk ini terjemahannya memang harus diterjemahkan pakai bahasa kimia apa ilmiah manusia diciptakan dari tanah jin dari api api ya naris samum api api itu apa bahasa ilmiahnya apa energi kan nah musa musa ketika melihat Tuhan yang dilihat oleh musa apa api 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 surat berapa itu entah surat 20 ayatnya 9 apakah telah sampai kepadamu kisah musa ketika ia melihat api api kan nar sama lalu berkata kepada keluarganya tinggallah kamu disini sesungguhnya aku melihat api mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu atau aku dapat mendapat petunjuk dari tempat api itu apakah ketika ia datang ke tempat api itu ia dipanggil kan musa lihat api lalu musa datang kan ke tempat api itu nah ketika musa datang ke tempat api dipanggil dia hei musa sesungguhnya sesungguhnya aku ini ini gimana jin dari api oke jin dari api nabi musa melihat api nah ketika datang ke tempat api musa dipanggil aku ini Tuhanmu apa hubungan antara Tuhan ini dengan api tadi ya jin diciptakan dari api Tuhan sendiri ketika menampakkan diri kepada musa yang terlihat adalah api api itu bahasa Arabnya nar nar kalau nur cahaya nar dengan nur itu satu akar kata nar panas nur cahaya api dari nar terus malah ikat dari nur ya nur kan dari nar juga contohnya gini matahari itu wujud mataharinya itu apa kan api dia tuh kan matahari itu bola api sampai ke bumi panasnya atau cahayanya halo dua-duanya dua-duanya tapi panasnya tidak tidak sampai membakar kan kalau buminya dekat ke matahari pasti kebakar jadi nar itu mengeluarkan cahaya tapi panasnya kan gak hilang seperti di rumah kita ada lampu lampu itu mengeluarkan cahaya apa panas bu cahaya panasnya kan minim kan kecuali kalau di rumah ibu bakar-bakaran bikin api unggun ada cahayanya tapi rumah kita kebakar nah jadi antara nar dengan nur itu gak bisa di pisah nah nar itu sendiri kan itu kan dari Tuhan nah ketika Allah jadi gini jin diciptakan dari api sebelum Adam sebelum manusia nah ketika Allah menciptakan manusia Allah bilang Allah bilang 18 sorry ini gak berubah ayatnya 18 ayatnya 50 dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat ini kenapa ke malaikat bicaranya Pak sujudlah kamu kepada Adam maka sujudlah mereka kecuali iblis ada malaikat ada iblis ya oke dia adalah dari golongan jin iblis adalah dari golongan jin maka ia mendurakai perintah Tuhannya jadi iblis dari golongan jin yang 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 durhaka ya bener gak nah ada gak jin yang tidak durhaka yang patuh nah malaikat makanya di ayat yang lain malaikat adalah makhluk Allah yang patuh kepada perintah Tuhan malaikat dari jin juga dari jin dari api juga gak jin dari api urutnya kan gitu jin dari api jin dari api oke nah ada jin yang durhaka namanya iblis nah jin yang patuh malaikat jadi sebutannya malah malaikat malaikat sifatnya patuh iblis punya sifat namanya setan ya setan itu sih sifat sifat yang membangkang sifat yang menggoda sifatnya menghasut malaikat itu kan patuh kepada perintah Tuhan kalau gak ada perintah diam aja pak jadi sifatnya dia mah pasif kalau iblis aktif menggoda kalau gak disuruh jaga ya diam aja kamu jaga ya jaga aja pak makanya tugas malaikat di surat yang lain itu sifatnya menjaga aja atau jadi saksi contohnya ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada dekatnya sebagai pengawas yang selalu hadir jadi dia sifatnya jadi saksi misalnya gini ketika ada pencoblosan di pemilu pemilu di TPS TPS ada saksi gak di situ saksi itu ngasih saran gak di tempat itu ngasih komentar gak ngapain dia saksi joblos kan mencatat dia hanya membuat apa namanya itu kalau ulangan itu ada apa namanya laporan itu bukan bukan acara berita acara susah amat dia hanya melaporkan apa yang terjadi dia catat kan selama pencoblos itu ngapain aja apa yang terjadi dia hanya mencatat sama di dalam diri kita juga ada malaikat yang tugasnya itu dia hadir ngawasin kita nyatet gak usil dia mah ya kita nyolong dicatet nyolong nyolong ngaji ngajar pergi diem dia nyatet aja ngerekam aja dia gak usil nah sementara si iblis setan aktif ngoda nah ada gak malaikat yang ngasih saran ke kita ada malaikat yang dikasih tugas itu ini contohnya ada malaikat yang tugasnya lain demi malaikat yang diutus membawa kebaikan ada demi malaikat yang terbang dengan kencang ada demi malaikat yang menyebarkan rahmat seluas-luasnya ada dan malaikat yang membedakan antara hak dan batil dengan sejelas-jelasnya ada ada juga malaikat yang menyampaikan wah yu izikro bahas rapnya malaikat yang memberikan peringah peringatan ada malaikat yang tugasnya memberi peringatan contoh ketika kita menjelang sakit ada peringatan gak ini mesin nanya sama dokter dok mana dokter ini dokter ngilang kemana halo iya oh lagi ini oh mau masuk operasi itu kan masih sempat-sempatnya ikut ngajian dokter ampun ya dok oh masih udah mau jalan dok iya udah itu udah di ruang operasi kelihatannya dok iya iya di ruang operasi yaudah jangan keganggu monggo ya bu ya itu kan orang mau operasi aja masih ngaji ampun ya ketika kita menjelang sakit itu ada malaikat yang ingetin itu sistem lidah pahit gak nah lidah pahit itu malaikat yang mengingatkan kita lidah pahit kan malaikat malaikul badan lemas betul gak itu kan dia ngasih peringatan ketika badan lemas lidah terasa pahit dia kan memberikan peringatan malaikat yang menyampaikan peringatan zikro ada yang ingetin contoh lain ketika kita mau ketemu orang bu kok perasaannya gak enak ya itu kan juga malaikat yang menyampaikan peringatan ah lebih baik dibatalin aja ketemu orang itu gimana caranya supaya kan ada juga itu bisikan bisa jadi itu bener atau mau pergi ke suatu tempat tapi perasanya gak enak kan itu bisa jadi malaikat yang memberi peringatan jangan pergi gitu nah ada orang yang mengabaikan itu apa yang terjadi musibah akhirnya sudah terjadi musibah dia baru ngomong iya tadi waktu kamu berangkat perasaan gak enak lah kamu sendiri udah tau gimana sih gitu itu namanya malaikat yang menyampaikan peringatan termasuk membawa wahyu ini pertanyaan dari dokter ya dokternya udah mau operasi oke gitu aja halo bapak ibu masih ada pertanyaan di poin ketujuh ini halo jadi pertanyaannya pertanyaannya si pak dokter kan kenapa kok setara gitu loh bisikan itu dari setan dan dari dari Allah kok jadi setara padahal kan beda mestinya mestinya setan sama mereka sebenarnya bukan setara ya tapi kan gini di ayat itu kan itu menggunakan kalimat terob bukan kalimat Allah kan bisikan dari rob gitu rob itu kan bisa hukum sebab akibat di alam semesta nah setan sendiri kan masuk di dalam itu lingkaran itu kayak tadi kayak kasus ada seorang ibu bunuh tiga anaknya itu kan terjadi kan dan itu terjadi karena kehendak Tuhan nah kehendak Tuhannya menggunakan kata saat tadi saat itu kehendak karena ada hukum sebab akibat tadi apakah dia kemudian bisa menolak bisikan itu tidak kan kembali ke dia kembali ke logiknya dia kan kalau dia masih berpikir logis tidak mungkin dia akan mengikuti bisikan itu nah tapi ketika logikanya udah dibunuh dimatikan yaudah berarti gak ada lagi gak ada lagi apa filter untuk bisa menyari ini bisikan dari Tuhan atau bisikan dari setan gitu ya halo halo mana budawik kok hilang gimana bu jadi setan sama malaikat itu sebetulnya makhluk Tuhan yang juga diberi tugas masing-masing ya pak ya iya bu listrik gak ada kalau gak ada negatifnya bu iya iya gak ada kalau tadi yang dipertanyakan kenapa setara memang gak perlu setara kan karena justru yang harus ekstrim-ekstrim gitu bahwa suara Tuhan itu ya yang benar kalau suara iblis itu yang salah salah ekstrim bu ekstrim ya iya tapi orang untuk tahu salah apa benar itu kan harus belajar nah itu harus tetep logik ya bu iya dong kan kita gak bisa dengan sendirinya tahu yang ini yang benar ini yang salah dalam proses kita kan ada proses pendidikan ya proses pengasuhan sebetulnya kalau molekul itu molekul itu dimanapun kita menemuk ada molekul semua di sekitar kita di molekul semua termasuk diri kita sendiri kan iya susunan dari dia susunan dari molekul molekul kan iya gitu nah ini satu ayat penutup karena bentar lagi maghrib dua menit lagi ya ini juga satu ayat yang memberikan warning kepada kita bagaimana kita membedakan membedakan ini bisikan dari setan atau bisikan dari Tuhan dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi melainkan apabila ia mempunyai satu keinginan ini kata kuncinya keinginan setan pun memasukkan godaannya terhadap keinginan itu jadi kita kan tidak mungkin lepas dari keinginan selama masih hidup pasti ada keinginan selama masih ada keinginan setan tetap ada tidak tetap ada itu tidak bisa dihindari berarti kalau tidak mau digoda setan jangan punya keinginan iya kapan orang tidak punya keinginan kalau sudah mati kalau sudah mati tidak goda lagi artinya setan menggoda manusia selama dia hidup selama dia hidup pasti punya keinginan tapi disini ada ayat Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu ada orang yang dibersihkan dari godaan setan dan Allah menguatkan ayat ayatnya dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana jadi ada dua bagaimana kita mendeteksi ini bisikan setan atau bukan pertama tadi ketika bisikannya tidak logik bu satu yang kedua ketika tidak selaras dengan ayat ayatnya tidak cocok ayatnya berbeda bukan begitu satu tidak logik yang kedua tidak sesuai dengan ayat-ayat Tuhan maka ini bisa dipastikan ini bisikan setan jadi dua logik dan ayat ayat dan logik jangan salah satu jangan satu-satu dua-duanya digabungin logik tapi dengan ayat bertentangan berarti dari setan juga setan memainkan logika kita ini ada ayatnya tapi tidak logik setan juga saya contoh tadi ada orang-orang yang melakukan apa namanya itu teror kan membunuh diri juga kan pakai ayat tapi tidak logik setan makanya dua-duanya mesti dibarengin logik enggak logik sesuai dengan ayat enggak sesuai benar kalau salah satunya dua-duanya enggak ada apalagi itu itu aja sebetulnya secara secara simple bisikan setan bisa dideteksi dengan tadi satu tidak logik yang kedua tidak sesuai dengan ayat-ayatnya atau salah satunya karena antara ayat-ayat Allah tidak mungkin bertentangan dengan logika dengan akal sehat itu enggak mungkin karena ayatnya berpasangan ayat ufuk ayat dirinya pasti klop gitu gitu aja Bapak Ibu ini masih poin tujuh masih ada tiga poin lagi berkaitan dengan cara Allah mengajarkan ilmu semudahan kita makin diberikan kepahaman iya Pak makasih Pak Ie makasih Pak Ie makasih juga teman-teman semua makasih makasih Pak Ie makasih terima kasih makasih makasih terima kasih